Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila masih dalam sharing online kali ini kita akan membahas tentang operator pada PHP yang akan dibahas adalah yang operator aritematika operator perbandingan operator logika, operator string dan increment dan decrement oke, kita langsung aja kita akan membuat file-file baru mengenai operator di project web yang sudah kita buat dalam video sebelumnya kita akan buat file yang pertama adalah operator1.php ini scriptnya operator yang akan kita bahas pertama adalah aritematika, aritematika adalah perhitungan biasa yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh ada plus untuk tambah kemudian ada kurang, minus dan sebagainya kita ada 2 variable, nil 1 isinya 5, nil 2 berisi nil 2, hasil adalah hasil penjumlahan dari nil 1 dan nil 2 oke, kita langsung lihat hasilnya di web, nah ini hasilnya ya 5 plus 2 sama dengan 7 yaitu perhitungan biasa kemudian kalau kita ganti menjadi minus, ya maka nanti hasilnya seperti apa minus, oke ya itu sangat masih mudah ya itu operator aritematika ada lagi pembagian pembagian seperti ini maka hasilnya 5 dibagi 2 2,5 kemudian ada perkalian tanda bintang menggunakan tanda bintang ini perkalian kemudian kita lihat hasilnya seperti ini kita juga mengenal istilah yang namanya modulus dengan menggunakan simbol persen seperti ini ini modulus atau sisa bagi ya, kita lihat hasilnya nah, 5 modulus 2 sama dengan 1 atau sisa baginya 1 ya, karena 2 dikali 2 kan 4 4 plus 1 sama dengan 5 maka hasilnya adalah 1 untuk 5 modulus 2 kemudian ada lagi untuk eksponensial atau pangkat ya itu menggunakan tanda bintang 2 kali atau perkalian perkalian kan 1 ya kalau tanda bintang 2 kali berarti ini pangkat 5 pangkat 2 hasilnya berapa kita lihat hasilnya 25 atau 5 kali 5 adalah 25 gitu ya oke, itu aritmatika perhitungan biasa ya kemudian kita akan coba bahas sekarang operator yang kedua tentang operator perbandingan ya, buat file baru namanya operator 2 .php kemudian masih menggunakan nil 1 dan nil 2 dan hasil dengan nilai yang sama cuma ini bedanya kita menggunakan operator yang berbeda ini disebut operator kalau variabelnya atau angkanya bisa disebut dengan operan ya, ini operan ini operator oke ya oke, kita lihat ini untuk perbandingan ada lebih besar lebih kecil sama dengan dan sebagainya kita akan coba lebih besar dulu nanti akan menghasilkan nilai apa oke, sorry ini operator 2 akan menghasilkan nilai 1 alias true kalau 1 true ya lawannya true adalah false coba kita lihat yang kurang kurang dari nah ini kurang dari apakah 5 lebih kecil dari 2 ya hasilnya false atau tidak tampil disini 0 ya kita harusnya false atau lebih besar sama dengan ya lebih besar sama dengan 2 5 lebih besar sama dengan 2 kita lihat hasilnya true benar ya karena dia lebih besar kalau lebih kecil oke, kita lihat lebih kecil kita lihat lebih kecil apakah dia hasilnya true ternyata false juga itu perbandingan kemudian kita menggunakan apalagi tanda seru sama dengan ini artinya adalah tidak sama tidak sama dengan 5 tidak sama dengan 2 apakah benar benar ya hasilnya 1 atau true ini tidak sama kalau sama dengan berarti menggunakan operatornya 2 ya sama dengannya 2 kali kita coba tes nah 5 sama dengan 2 tidak sama ternyata oke ya itu operator perbandingan lebih besar lebih besar sama dengan tidak sama dengan tidak sama ya kan atau sama dengan itu operator perbandingan terus kita lanjut lagi ke operator ketiga namanya operator logika logika ada yang biasa dipakai adalah n or dan not ya kita punya contoh kasus seperti ini nil 1 dan nil 2 masih sama kemudian kita menggunakan kata sekarang kata dengan menggunakan string ya ini abc kemudian ini misalkan abc ingat di string pada php huruf besar dan huruf kecil ini bernilai beda abc walaupun penulisannya sama abc tapi yang satu huruf besar yang satu huruf kecil maka ini dianggap berbeda ya oke kita akan coba ada 2 kondisi ini kondisi pertama nil 1 dan nil 2 akan coba dibandingkan kemudian ada kata 1 dan kata 2 akan dicoba membandingkan kita akan coba menggunakan fungsi n n adalah jika keduanya benar maka akan menghasilkan nilai true selain itu false atau salah oke kita akan membenarkan dulu semuanya kondisi pertama benar 5 lebih besar dari 2 kemudian kata 1 tidak sama dengan kata 2 maka ini kondisinya benar ya dua-duanya benar kanan-kiri benar maka akan kita coba running disini refresh sorry ph operator 3 klik nah ini hasilnya 1 atau true kalau salah satu salah aja salah satu misalkan kita salahin ini nil 1 lebih kecil dari lebih kecil dari nil 2 ya maka nanti kita akan coba lihat hasilnya false salah satu salah aja maka nanti dia nilainya false apalagi dua-duanya salah maka false itulah operator n temennya n adalah or ya simbolnya seperti ini operator or kalau or salah satu benar maka dia true nilainya jika kondisi yang kanan ini kan benar kondisi yang kiri ini tadi salah ya kemudian kita akan coba running menggunakan perintah or ini saya ganti dulu nah yang akan tercetak perintah or maka dia hasilnya adalah benar atau true karena kenapa karena salah satu dari dua kondisi ini benar apalagi dua-duanya benar maka kondisinya adalah benar salah satu benar aja dia benar kecuali kalau kondisinya dua-duanya salah contohnya ini ini sama dengan kata satu dan kata dua sama tidak sama kan berarti salah kalau kondisinya seperti ini maka nanti hasilnya adalah false atau 0 gitu ya itu kondisi or selain kondisi or lawan dari or adalah kita mengenal yang biasa dikenal dengan istilah sore sore ini perkebalikan dari fungsi or salah satu benar masih sama maka dia hasilnya benar tapi kalau dua-duanya benar maka misalkan contohnya saya membenarkan satu yang yang sebelah kiri benar sebelah kanan salah ya kondisinya dengan menggunakan sore maka hasilnya bentar saya oke refresh nah hasilnya adalah true kenapa karena salah satu salah satunya benar ya sama seperti or tapi berbanding kebalik dengan kalau dua-duanya benar dua-duanya benar ya kalau or itu kalau or aja dia dua-duanya benar maka benar ya tapi kalau sore dua-duanya benar kebalik dari fungsi or yaitu salah atau tidak akan tampil atau false nilainya false karena dua-duanya benar eh sorry ini dua-duanya benar ini belum dirubah ya tadi ya oke misalkan ini sore dua-duanya benar ini kan hasilnya false ya disini ya tidak ada tampil kita mengenal satu lagi yang biasa dipakai adalah node dengan menggunakan simbol tanda seru seperti ini artinya hasil dari kondisi pengujian ini akan dibalik nilainya menjadi true ya hasil dari pengujian yang ini akan dibalik nilainya yang tadinya false maka nilainya akan menjadi true satu dibalik karena menggunakan fungsi node disini atau istilahnya adalah node atau kebalikan dari yang sedang diuji gitu ya oke terus kita lanjut ke operator keempat ini ada operator string atau penggabungan string ingat pada video sebelumnya string adalah gabungan huruf ini menggunakan karakter atau menggunakan diantara kutip 2 dan kutip 2 ini string seperti ini menghitung dan keliling kita akan mencoba menggabungkan menggabungkan antara menghitung dan kata keliling ya 2 kata ini digabungkan ada 3 cara ya yang pertama cara pertama dengan variable baru artinya ini ada 2 variable string 1 dan string 2 kita akan membuat lagi string variable string untuk menampilkan hasilnya variable string adalah gabungan antara string 1 dan string 2 masih ingat pada video pembahasan sebelumnya untuk menggabungkan string menggunakan simbol titik yang ini kemudian langsung kita panggil dengan echo yang akan dipanggil sehingga hasilnya kita akan lihat pada operator 4 namanya menghitung keliling karena gabungan antara string ini dengan string ini kalau mau menggunakan spasi berarti kita bisa otak-atik aja disini bisa ditambahkan seperti ini ini hanya permainan pengolahan karakter aja jadi kalau misalkan kita refresh ini ada spasinya oke kemudian itu cara yang pertama yang menggunakan variable baru kemudian cara kedua kita akan coba dengan variable dengan satu variable aja yang ada dengan string 1 tanpa ada string 2 misalkan kita hanya punya satu variable string 1 isinya adalah menghitung kemudian menghitung ini akan ditambahkan katanya dengan kata luas maka caranya dengan menggunakan simbol seperti ini titik sama dengan dengan variable yang sama string 1 akan ditambahkan dengan titik sama dengan kata luas sehingga ini tentu saja tidak dibutuhkan lagi oke sorry bukan tidak dibutuhkan tapi diganti jadi str1 nah gini ya str1 karena yang ditampilkan ini hanya satu variable aja oke kita coba refresh nah ini hasilnya adalah menghitung luas dengan menggunakan satu variable kita bisa menambah string dengan operan yang operator seperti ini titik sama dengan itu cara kedua kemudian kita akan coba cara ketiga sekarang cara ketiga adalah menggunakan dua variable berbeda ya hampir sama dengan yang cara kedua cuma bedanya ini menggunakan variable baru lagi namanya str2 dengan menjumlakan str1 dengan kata yang baru atau keliling tapi tetap dengan menggunakan simbol titik kalau penggabungan menggunakan simbol titik ya jika variablenya itu beda string 1 dan string 2 oke yang akan kita akan coba lagi refresh di refresh ya ini menghitung keliling mau ditambahin spasi ya berarti ditambahin aja disini menghitung keliling sehingga hasilnya ada spasinya gitu ya oke itu adalah operator string kita udah membahas operator aritematika perbandingan kemudian logika and or not short kemudian operator string menggabungan string dan yang terakhir saya bahas adalah operator increment dan decrement atau penaikan nilai atau penurunan nilai increment penaikan decrement penurunan ya pada nilai kadang-kadang kita butuhkan juga nih ya kondisinya seperti ini contoh kita punya satu variable namanya nil1 nilainya 5 masing-masing operator increment dan decrement ada istilah namanya post dan pre ya makanya ini di increment saya ada dua contoh kasus di increment juga ada dua yang post dan pre kalau yang post kita lihat post adalah jika tanda plusnya dia penaikan ya berarti plus ya kalau penaikan plusnya ada di sebelah kanan kita lihat hasilnya untuk yang post increment di operator yang kelima hasilnya hasil post increment 5 dan 6 hasilnya 5 dan 6 berarti apa artinya kalau nil1 dan post increment plusnya ada di sebelah kanan maka yang akan ditampilkan terlebih dahulu adalah nilai nil1 yang diinisiasi atau nilai awalnya adalah 5 yang akan tampil adalah 5 dulu nih setelah 5 nanti akan dijumlahkan dengan plus 1 dan nanti akan dikirim lagi ke nil1 maka yang kalau kita panggil disini nil plus lagi maka hasilnya akan bertambah 1 nil 6 ya gitu ya kalau misalkan saya ditambahin lagi misalkan disini ini seperti ini kemudian ini dikasih BR bentuknya kayak gini plus plusnya ada berkali-kali berarti akan bertambah lagi itu 7 gitu ya oke ya itu post kalau di sebelah kanan dia akan memanggil dulu nilai awalnya baru nanti akan dijumlahkan pada posisi yang kedua dipanggil yang kedua kalinya gitu ya oke itu kalau yang apa namanya post increment sekarang kita akan coba yang pre increment plusnya ada di sebelah kiri kebalikan dengan post increment hasilnya seperti apa otomatis dia akan menjumlahkan dulu nilai awalnya yang tadinya 5 berubah menjadi 6 maka nanti pada pemanggilan selanjutnya akan bertambah 1 ya pemanggilannya kebetulan 2 kali bisa kita panggil berkali-kali kalau di kiri sebelah kiri berarti akan dijumlahkan dulu nilai awalnya ke dalam posisi plus 1 jadi posisi yang akan terpanggil yang pertama kali adalah 6 nilainya oke ya itu pre-increment oke dikrement sekarang adalah penurunan konsepnya sama kalau sebelah kanan berarti akan memanggil dulu yang nilai awalnya kalau yang sebelah kiri atau pre-increment akan memanggil akan menjumlahkan atau mengurangi dulu nilai awalnya oke kita akan coba yang pos dikrement nah ini kan terus pada pemanggilan berikutnya dia akan dikurangi itu kalau pos karena sebelah kanan ya kalau yang pre-increment ya kita akan coba lihat hasilnya kalau pre- eh sorry pre-dikrement ya minusnya ada di sebelah kiri berarti akan dijumlahkan dikurangi dulu ini angka 5 ya menjadi 4 hasil pertamanya nah seperti ini 4 3 oke nah itu ya oke itulah kira-kira hasil dari pembahasan kita mulai dari operator aritematika operator perbandingan kemudian operator logika operator apa namanya string kemudian operator increment dan decrement oke demikian dari saya semoga bermanfaat kita akan ketemu lagi di sharing online yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh